Jabatan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Pusen Armed Koniklat TNI Angkatan Darat diserah terimakan dari Brigadir Jendral TNI Dwi Jati Utomo kepada Kolonel Am Purbo Prastowo. Purbo sebelumnya menjabat sebagai Pamen Denma Mabes TNI Angkatan Darat, sedangkan Dwi Jati Utomo mendapatkan jabatan baru sebagai Kasdam Tiga Siliwangi. Sertijab dilaksanakan di Gedung Muhammad Toha, Markas Kodiklat TNI Angkatan Darat di Jalan Aceh, Kota Bandung pada selasa 26 Maret 2019. Sertijab dipimpin langsung dan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Letnan Jendral TNI AM Puteranto. Usai Sertijab dilakukan pusat sambut di Gedung Cudirman, Puslik Armed, Jalan Baros, Kota Cimahi. Ini merupakan tantangan besar buat saya sebagai pejabat baru untuk berlari kencang, untuk mengejar apa yang sudah diperbuat oleh Dantusen Armed yang lama atau Brigadir Jendral TNI Dwi Jati Utomo. Kalau dulu waktu saya jadi Dantusen Armed, setiap hari mungkin larinya 5 kilo, setiap hari Sabtu Minggu 10 kilo, kalau diukur sudah sampai Jakarta, Jakarta, Surabaya. Sekarang saya harus lebih kencang lagi. Mantan dan Pusen Armed Brigadir Jendral TNI Dwi Jati Utomo berharap Pusen Armed dan prajuritnya bisa mengimbangi percepatan teknologi dan modernisasi, sehingga menjadi kekuatan yang tangguh dalam mempertahankan negara. Pusen Armed Brigadir Jendral TNI Dwi Jati Utomo berharap Pusen Armed Brigadir Jendral TNI Dwi Jati Utomo. Dan terang seorang turin itu harus tahu fisiknya kuat, pribadi kanan-kanan terlihat kuat, sehingga MKR ini bisa dijaga dengan baik.